Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak penonton youtube Mersa TV Jumpa lagi kita hari ini hari Sabtu tanggal 3 bulan Agustus tahun 2024 Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo Yang mana daerah penghasil sayur mayur ini berada di selingkaran danau di atas, selingkaran danau di bawah, dan selingkaran danau talang Juga sekaligus se-edaran gunung talang Daerah ini disamping menjadi daerah penghasil sayur mayur Juga menjadi daerah tujuan wisata unggulan Sumatera Barat Dan daerah ini adalah daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat Sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera Sekarang kita berada di Pasar Pusat Sayur Mayur Negarinya alahan panjang kecamatan Lembah Gumanti Pasar ini berada di Tapian Danau di atas Bagi ibu bapak yang berasal dari luar daerah kalau ingin belanja di pasar ini Dapat juga dicari di Google Map dengan kata kunci Pasar Sayur Lembah Gumanti Seperti biasa ibu bapak informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini Atau harga jual toke di pasar ini Yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangnya masing-masing Khusus harga jual bawang merah itu adalah harga jual uncu bawang Serta bagi ibu bapak yang ingin jual beli bawang merah dengan uncu bawang silakan cari di pasar ini Dan insya Allah uncu bawang amanah Kita mulai informasinya ibu bapak dari Bunga bawang atau tombak bawang seribu rupiah per kilo Daun bawang atau bawang perai empat ribu sampai enam ribu rupiah per kilo Seledri atau daun sup 12.000 sampai 13.000 rupiah per kilo Sayur pangsit 1000 sampai 2000 rupiah per kilo Sayur pakcoy 1000 sampai 2000 rupiah per kilo Sayur pahit 1000 sampai 2000 rupiah per kilo Sayur sawi 60.000 sampai 70.000 rupiah per kilo Selada 1000 rupiah per kilo Lobak putih atau kol bulat 3.000 sampai 3.500 rupiah per kilo Bunga lobak atau kembang kol 8.000 sampai 10.000 rupiah per kilo Buncis 3.000 sampai 5.000 rupiah per kilo Kacang roti 10.000 sampai 12.000 rupiah per kilo Kacang inol 10.000 sampai 12.000 rupiah per kilo Tomat 1500 sampai 2000 rupiah per kilo Tomat hijau 1000 sampai 1500 per kilo Tomat hijau 1000 sampai 1500 per kilo Terong virus 9.000 rupiah per kilo Terong virus 9.000 sampai 10.000 rupiah per kilo Alpukat 10.000 sampai 12.000 rupiah per kilo Japan atau siam 2000 sampai 3000 rupiah per kilo Jagung 5000 sampai 6000 rupiah per kilo Jagung 5000 sampai 6000 rupiah per kilo Ibu bapak semuanya informasi yang kita sampaikan kita ingatkan sekali lagi Ini adalah harga jual pedagang atau toke Bukan harga beli pedagang atau toke kepada pedani Dan ini dapat dijadikan pedoman untuk transaksi jual besoknya Tapi tidak ada jaminan pasti harganya sama Karena sayur mayur harganya cukup dinamis dan dapat berubah setiap saat Itu semua berpengaruh kepada stok barang yang masuk pasar apakah banyak atau sedikit Jadi ini hanya sekedar pedoman Kita lanjutkan informasinya ibu bapak Cabai rawit 42.000 sampai 44.000 rupiah per kilo Cabai hijau 25.000 sampai 27.000 rupiah per kilo Cabai merah 38.000 sampai 40.000 rupiah per kilo Cabai bulat besar atau lado kambu 33.000 sampai 35.000 rupiah per kilo Wartel 9.000 sampai 10.000 rupiah per kilo Kentang 14.000 sampai 15.000 rupiah per kilo Kentang merah 16.000 sampai 17.000 rupiah per kilo Ubi jalar atau ubi pelu Ubi jalar ungu atau pelu ungu 4.000 sampai 4.000 rupiah per kilo Bondang atau keladi 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo Bawang pekin super 17.000 sampai 18.000 rupiah per kilo Bawang merah ukuran ampera Menengah kasar 9.000 sampai 10.000 rupiah per kilo Bawang merah ukuran menengah halus 10.000 sampai 11.000 rupiah per kilo Bawang merah ukuran menengah kasar 11.000 sampai 12.000 rupiah per kilo Bawang merah ukuran super 12.000 sampai 13.000 rupiah per kilo Bawang merah ukuran SPK 13.000 sampai 14.000 rupiah per kilo Bawang merah ukuran SPK 14.000 sampai 15.000 rupiah per kilo Bawang merah ukuran jumbo 16.000 sampai 17.000 rupiah per kilo Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi ibu bapak semuanya Jangan lupa videonya di like, di komen, di share Serta bagi yang belum subscribe, di subscribe Kita sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!